Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tinggal di sini mungkin, ya sejak kecil saya sudah di sini. Yang berarti yang paling dekat ke yang direncanakan jadi ibu kota negara di daerah Ring 1.0 ini berarti ya masih ada suku asli pasir balik di situ begitu ya? Masih ada, masih ada. Itu yang kita kemarin yang dibicarakan orang itu, saya dengar-dengar yang beri pemberitaan di pusat itu atau di Jakarta itu, seolah-olah kami sendiri tidak ada. Artinya begitu. Saya bilang, wah kok bisa begitu? Yang kami sayangkan itu, kami tidak pernah diajak berunding atau seolisasi di tempatnya ibu kota ini. Nah untuk kami masyarakat asli di pemeluhan Meridan ini, sepaku ini ya kami orang aslinya loh ya, orang aslinya. Tidak pernah kami diajak diberitahu. Nah kami selalu ditinggal. Nah adanya segala menteri datang sebagainya, apa kata orang rame polisi jaga di Sipang Pat tadi, kami lihat aja kalau banyak tentara polisi di situ. Kami tahu juga tujuannya kalau mau meninjau tempat ibu kota, tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat hukum adat asli di sini, kami yang punya kampung yang mau diletakkan tempat ibu kota itu, kami tidak pernah diajak. Nah inilah yang menjadi perasaan kami di sini, seakan-akan kami ini seperti bukan warga negara Indonesia. Kami kan sebagai orang tua di sini yang merasakan dulu datangnya HPH PT INSI saja, baru HPH PT INSI yang mengambil kayu, habis itu sudah lahan-lahan garapan deluhur kami yang masuk dalam HPH dan bisa kami kuasai sampai sekarang. Terus tahun 74 sampai 76 akhir itu transmigrasi lagi masuk di daerah Sepaku semua itu, itu murni lagi lahan-lahan peninggalan leluhur kami orang pasir balik di situ yang diambil, dijadikan pemukiman transmigrasi. Nah kalau dari dulu kami mengurus itu dan sebagainya, kami tidak bisa menang masalah itu karena itu di dalam HGU. Karena di sana yang menjadi lawan kami yang tahu undang-undang masalah pertanaan, masalah kehutanan, jadi kami selalu kalah. Nah kalau bercerai soal legalitas kami di sini sebetulnya bukan tidak penting sih, itu memang penting kalau untuk sudah setiap ini, tapi kalau untuk perjalanan kami dari dulu sampai sekarang, itu tidak penting buat kami. Karena tidak ada yang berani mau ngambil itu, paling sebatas pinjam. Nah kalau kami buat legalitas seperti keterangan garap, segel dan sebagainya, itu berarti kami mau lepas ke orang lain. Kalau tidak, kami tidak akan buat itu. Nah yang jadi ribut sekarang kan buat legalitas dan sebagainya ini karena maunya IKR ini saja. Kami itu tidak bisa juga, artinya tidak bisa juga kami menerima kalau kami dipersalahkan karena kami tidak punya legalitas. Nah ini nah juga saya mau kasih lihat Mbak Najwa, kami dengan IKR ini bermasalah bukan tidak pernah diurus Mbak. Ini yang ada sama saya, masih betul-betulnya, itu berkat-berkat. Nah ini yang sama IKR ini, nah ini yang baru-baru ini kemarin, nah ini tahun-tahun, kapan ini Pak? Itu dah tahu tahun berapa itu, itu saya tidak ikut waktu mereka mengurus itu. Yang baru-baru kemarin ini Mbak kami menghadap sekda. Oh ini 2010, bulan Juni tahun 2010. Keluar ini lagi, ada tim lagi turun ke lapangan. Oh jadi ini pernah waktu itu proses untuk, apa namanya, mengurus lahan warga ya Pak? Iya, yang masuk. Ini belum berhasil ini? Tidak, sampai sekarang tidak berhasil. Bahkan pernah ngadu sampai di Pak Ngabalin sana, nah. Mbak, nah ini nah, membawa cerita desa kami di sini yang masuk dalam HGU segala macam, tanah dari leluhur kami itu, tapi tidak ada juga tanggapan di sana. Nah ini yang baru kemarin, kita ke sekda, nah rapat di DPR, ini kekembulian ke sekdanya. Nah, turunlah tim dari sekda waktu itu. Oh jadi mungkin timnya lagi berproses ini ya Pak? Sudah pernah jalan kami Pak, sudah pernah ngetim kami itu. Cuma tidak, tidak semua... Sampai sekarang hasilnya belum jelas? Belum ada, belum ada jelas. Tapi ada sejumlah warga yang memang sejak awal berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya punya hak atas HGU ini Pak. Maka itu, supaya tidak salah memang harus didetailkan. Yang paling penting adalah bagaimana pemindahan Ibu Kota Negara itu melibatkan daripada penduduk lokalnya di sini, apakah itu di bidang pekerjaan, dan tentunya yang lain-lain. Seperti misalnya dia mempunyai alas hak, ya itu juga harus dipertimbangkan. Tetapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau kita mengikuti daripada kemauan atau pendapat daripada orang yang tidak mempunyai dasar hukum, nanti kami juga akan salah. Jadi kita berbicaranya sesuai dengan aturan yang berlaku saja. Kerap kali, tapi kan memang masyarakat adat mereka tidak punya akses untuk mendapatkan surat-surat. Terkadang mereka, tadi keluhannya adalah kalau ingin mengurus legalitas itu tidak punya uang, atau terkadang tidak ada aksesnya, merasa dipersulit, sehingga susah untuk mereka menunjukkan bukti kepemilikan itu. Padahal katanya dari turun-temurun, sebetulnya mereka memiliki hak atas lahan yang sekarang masuk dalam HGU ini. Sebenarnya seandainya mereka, ayah anda kami, itu mempunyai alas hak daripada itu, itu kan prosesnya akan mudah. Nah, siapa tahu mungkin ya, saya juga belum tanya, tapi ini akan menjadi PR saya, masalah lahan-lahan daripada masyarakat itu, apakah dia punya alas haknya yang untuk menjadi dasar, seperti mungkin segel, atau mungkin apalah yang berdasarkan dengan aturan pertanahan itu. Nah, ini juga menjadi PR, maksudnya kita tidak bisa seperti itu, kecuali misalnya pemerintah telah memberikan kawasan seribu hektare untuk seluruh masyarakat penajam pasir utara yang diwilayahikan ini untuk dipindahkan di situ dan dibagi sertifikatnya sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di sini. Dengan mementingkan, yang pertama, ini wilayah, sepaku ini adalah wilayah trans. Jadi wilayah trans, makanya di sini suku itu sudah macam-macam. Jadi ibaratnya ini adalah gambaran daripada Indonesia, miniatur Indonesia yang berada di penajam pasir utara. Suku Jawa-nya banyak, suku pasir-nya juga ada, Bugis atau Sulawesi itu ada. Begitu juga Kalimantan, ada dari Banjar, ada dari Kalteng, Kalbar, itu ada di sini. Nah, ini kebun saya. Di belakang-belakang ini sudah dekat, Pak. Sudah mungkin dari sini tidak sampai lagi 150 meter. Sudah masuk di dalam petai KM tadi. Boleh kita lihat, Cetep? Boleh, boleh. Jadi dari sini sudah masuk di KM, kata petugas? Iya, kata orang BPN. Datang ke sini, mengukur tanah Bapak. Terus bilang, ini semua sudah? Iya, masuk di KM. Kami kan mau mengurus juga itu, kan? Tolong Pak, ini kita ukur. Oh, katanya tidak bisa ini, Pak. Ini masuk di dalam petai KM tadi. Padahal ini tanah Bapak, nih? Tidak ada, tanah saya, Pak. Berapa jauh, Pak, sampai sana? Berapa luas itu? Mungkin punya kuning sekitar 1 hektare setengah, 1 hektare lah lebih. Di belakang sana masih ada pun karet juga. Ini masih jauh ke sana, Pak. Mungkin kalau sekiloan ada ke sana kita. Itu di sebelah sana ada jalanan. Yang kata Pak Hadis tadi, jalan 1500 itu, jalan perusahaan. Nah, sampai di situ pun kebun kita tadi. Jadi kalau IKN di sana, kalau ada pembangunan-pembangunan fasilitas rumah bisa dekat sekali ya, Pak? Lalu dari sini, Pak. Mungkin dekat. Mungkin kalau kata Pak Hadis tadi, mungkin kita mencapai sekitar 10-9 kilo saja. Malah di belakang lagi, kita di depan. Nah, mungkin pembangunannya lari ke belakang, Pak. Kami masih akan kembali. Setelah ini kami akan sampaikan penelusuran tentang siapa saja sesungguhnya perusahaan pemegang konsesi lahan yang nantinya akan digunakan menjadi ibu kota negara. Sesaat lagi penelusurannya tetap di sini. Sesaat lagi penelusurannya tetap di sini.